Nah dari sektor energi terutama dari pertambangan batubara, dari sisi informasi juga sudah kita sampaikan tadi Pak Audih kenaikan dari royalti batubara. Bagaimana Anda melihat posisi ini, dampaknya kepada emiten-emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Apakah tidak terlalu signifikan atau memang pelemahan pada perdagangan hari sebelumnya ini sudah terjadi dan hari ini karena harga batubara kembali naik signifikan, kemudian para pelaku pasar kembali masuk kepada saham-saham pertambangan batubara? Ya sebenarnya kalau untuk kita bisa harga batubara sendiri, ini adalah salah satu sektor yang memang lagi banyak diuntungkan. Karena kalau kita lihat kondisinya di Eropa ini, diprediksi memang di akhir tahun ini akan terjadi. Ya sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi ya dimana memang tahun depan katanya dunia itu akan gelap. Ya memang ini adalah salah satu faktor dari sisi komoditas. Dan kalau kita lihat demand dari Eropa untuk batubara khususnya Indonesia, ini juga masih sangat tinggi. Dan ini dilihat momentum yang sangat bagus oleh pemerintah bahwa untuk menggali atau untuk mendapatkan pendapatan negara selain pajak, yaitu dari cukai atau iuran ini, ini adalah momentum yang sangat bagus. Dan saya pikir apakah ini akan signifikan, kemungkinan besar akan ada sedikit impact. Tetapi kalau untuk kita bicara secara pendapatan atau secara demand secara globalnya, saya pikir ini masih sangat besar. Jadi memang justru ini adalah salah satu untuk menutupi subsidi yang memang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan kalau kita berkaca sebelumnya, sebenarnya pemerintah juga sudah menaikkan, sempat menaikkan pendapatan negara selain pajak, itu adalah di PPN. PPN kita sekarang sudah di 11%. Jadi memang langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah istilahnya untuk mensubstitusi atau menutupi terkait dengan subsidi yang saat ini sudah diberikan. Khususnya seperti di LPG, lalu juga di bahan bakar. Apakah ini tidak akan berdampak kepada emiten yang ada di sektor ini atau kondisi ini juga cukup diimbangi? Memang harga batu bara saat ini masih berada di level atas, Pak Audi? Ya, saya pikir kalau kita bicara berdampak karena kenaikannya pun hampir lebih dari 2 kali depannya ya. Dari 7% maksimal menjadi 13,5% maksimal. Jadi kalau kita bicara secara persentase ya oke, itu memang sangat berdampak. Tapi sekali lagi, dengan kondisi global yang masih membutuhkan energi selain natural gas dan batu bara ini adalah menjadi alternatif, saya pikir ini ya satu sisi pasti akan menutupi juga dalam artian kalau kita lihat di kuartal kedua laporan keuangan dari emiten-emiten batu bara khususnya eksportif, ini pendapatannya signifikan. Jadi saya pikir ini adalah justru momentum yang sangat bagus untuk pemerintah mulai mengambil kembali yuran pendapatan selain pajak. Terima kasih telah menonton!